Selamat pagi, teman-teman dari komunitas pola hidup sehat. Kita belajar olah nafas. Olah nafas itu modulnya banyak sekali. Tapi ini yang paling dasar, yaitu yang namanya Wim Hof I. Wim Hof itu sekarang sudah umur 80 tahunan yang meneruskan anaknya dan membuat biayasan atau perusahaan mematenkan nama itu. Jadi metode Wim Hof sehingga banyak orang akhirnya tidak menggunakan istilah Wim Hof tapi istilah yang lain. Misalnya ritme tapi ritmenya sama dengan Wim Hof. Itu kan alasan hukum. Kalau kelas membayar memang tidak boleh, tapi kalau kelas gratis diajarkan ulang itu Wim Hof masih membolehkan. Kenapa Wim Hof? Wim Hof ini orang yang sangat sederhana sebenarnya. Tapi karena pengalaman kesembuhannya dia mengajarkan olah nafas. Nah, olah nafas itu dulu kan kayak mistis gitu ya. Yang mengajar di padepokan, di kaki gunung atau dukun lebih tepatnya. Lalu banyak kelompok agama-agama yang sangat radikal, ekstrim, atau dengan kata lebih positif ya yang sungguh-sungguh menganggap bahwa meditasi ini terkait erat dengan keyakinan dan beberapa aliran mengatakan bahwa itu sesat, itu salah. Nah, muncullah era olah nafas modern. Kalau di Amerika ya John Kabat-Zinn dengan serial MBSR-nya. Itu mirip dengan olah nafas-olah nafas yang serial lambat. Olah nafas lambat itu kayak 88, 10-10, 12-12, meditasi. Nah, Wim Hof ini sedikit berbeda. Dia mengajarkan memang tiga. Tiga pilar dari Wim Hof itu yang pertama, breathing technique. Yang saya sebut dengan Wim Hof I, Wim Hof II. Lalu ice bathing, itu berendam air es. Jadi kalau latihannya mulai dengan baskom, kasih es batu, lalu taman kita berendam. Wah, biasanya 30 detik. Bukan menit, ya detik aja udah. Wah, kesakitan. Lalu bisa 45 detik, bisa 1 menit, nah lolos. Maksimum 11 menit. Jangan lebih dari itu, nanti bermasalah malah. Nah, waktu direndam dengan air ini, ya interleukin 10-nya naik. Anti-inflamasinya naik. Maka orang kalau sakit ditempel pakai es batu, dikompres, kenapa kok sakitnya bisa hilang? Karena di situ diproduksi di area yang radang itu anti-radang, yang namanya protein komplek interleukin 10. Nah, Wim Hof ini berpikir kok, daripada dikompres, ya badannya jadi tenggelemin, gitu ya. Akhirnya Wim Hof ya pelatihan, masukkan tangannya ke es, lagunya ke es, bahkan badannya ke es, kalau mandi nggak pernah air panas, air dingin, mencapai level di mana dia bisa naik ke Gunung Himalaya, 3 jam naik, 3 jam turun, pakai celana kolor, ngeligo orang Jawa bilang, nggak pakai kaos, gitu ya. Sampai disebut The Iceman. Dia memencahkan rekor masuk ke dalam wilayah kutub, wilayah salju, musim salju, kalau nggak dikutub, saljunya di sungai atau di laut itu dilobangin, sehingga dalemnya masih tidak memekul, tapi itu minus 10, minus 17, dia masuk ke dalamnya, dia pecahkan rekor jumlah menitnya. Dia juga memencahkan rekor lari di barang gurun tanpa minum terjauh dan terlama. Jadi dia memencahkan banyak rekor-rekor kemampuan manusia yang ekstrim, sehingga disebut kayak manusia istimewa. Nah, ini cerita sedikit mengenai Wim Hof. Akhirnya dia berkata bahwa saya ini bukan istimewa. Semua orang bisa kayak saya kalau mau berlatih. Nah, dia mulai melatih olah nafas. Nah, ternyata 100% semua muridnya bisa berendam di salju, bisa naik ke gunung tanpa kaos, hanya celana kolor, kalau wanita pakai baju renang, naik ke Gunung Himalaya, gunung mana lagi yang penuh salju, dari kaki gunung saja sudah bersalju, memang musim dingin, 3 jam naik, 3 jam turun, bisa. Dan ternyata semua muridnya juga bisa lari minum terlama tanpa minum, dan juga semua muridnya bisa olah nafas hingga turun saturasi 0%, tidak mati, sehingga bisa diving tanpa tabung oksigen. Yang menarik bukan soal kemampuan dingin, apa artinya bisa dingin-dingin, enggak perlulah gitu. Tapi menariknya itu ribuan orang, kanker sembuh, autoimun sembuh, sklerosis sembuh, berbagai jenis autoimun sembuh. Wah, ini akhirnya para dokter, PhD, researcher, universitas, rumah sakit, itu meneliti. Baik si Bim Hofnya sendiri, dibawa ke rumah sakit, sambil olah nafas, dimonitor pH darahnya, dimonitor interlekin 10 anti-inflamasinya, dimonitor lagi metabolisme tubuhnya, sehingga bahkan Bim Hof dan kawan-kawan ini yang sudah berolah nafas suku lama ini disuntik dengan E.coli atau minum E.coli, yang orang biasanya demam, ini enggak apa-apa. Jadi sistem imunnya naik. Bahkan orang yang setruk diperiksa, ternyata pembuluh darahnya bertambah, hemoglobin bertambah. Jadi Bim Hof atau olah nafas bukan cuma sekedar saturasi naik. Tapi kalau pH, sudah pasti naik. Kalau teman-teman di sini mau cek pH, nanti saya tunjukkan saja kalau saya habis olah nafas. Sekarang kita, saya binom dulu ya. Karena olah nafas Bim Hof ini buangnya lewat mulut. Karena buangnya lewat mulut, kalau kita tarik nafas, hidung, buang mulut, misalnya ini pakai kaca HP, kan jadi basah. Maka olah nafas itu kebanyakan tarik hidung, buang hidung. Tapi Bim Hof beda, dia tarik, tarik, bah, bahnya boleh bah, atau lega. 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 Tarik kan tutup mulut, mulutnya buat tersenyum. Lega. Jadi olah nafas itu yang penting adalah muka ini mesti berseri-seri, tarikan mulut ini senyum, nggak peduli, sebentar. Nggak peduli Anda kanker stadium berapa, gula gadara lagi berapa, nggak peduli utang belum lunas, pokoknya kita olah nafas, semua jenis olah nafas itu penting banget mulut tersenyum. Kalau yang jenis aliran olah nafas lambat, semua olah nafas lambat. Jadi olah nafas itu yang buang mulut cuma Bim Hof aja. Ini olah nafasnya rana. Yang lainnya itu tarik hidung, buang hidung, maka mulutnya ditutup. Tangannya terbuka. Nah khusus Bim Hof, maka olah nafas itu pakai perut dulu boleh sambung dada. Ini saya tunjukkan misalnya posisi perut, tarik nafas, perutnya maju. Mungkin jadi kurang kelihatan. Waktu saya masukkan lampunya. Ini buang nafasnya kempes. Jadi waktu tarik nafas, perut maju, buang nafas, perutnya kempes. Terus kalau pas nafasnya panjang, tarik nafas. Perut maju sudah pentok, itu boleh disambung dada. Jadi tarik nafas, perut maju, terus abah-abah Bim Hof, kalau yang Bim Hof dua juga, saya sering bilang, angkat tangan, rentangan ke samping. Karena Bim Hof itu mengajari olah nafasnya itu tidur. Jadi posisinya tidur. Maka abah-abahnya, kalau misalnya teman dengar-dengar abah-abahnya kan, angkat tangan, rentangan ke samping, buang nafas, lepaskan, turunkan lagi. Tarik nafas, tangan diangkat. Itu karena sebenarnya waktu saya bikin abah-abah itu seperti Bim Hof. Tidur, terlentang. Tidur. Maka tangannya diangkat. Kalau kursi, duduk ini kita nggak pakai diangkat. Boleh aja tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Itu dari tangan, kalau mau bergerak begitu boleh. Diem juga nggak apa-apa. Diem, tangannya terbuka. Kenapa terbuka? Coba tangannya dikepelin, duduk kenceng, tarik nafas. Pendek. Coba dibuka, relaks. Apalagi senyum. lebih panjang. Jadi emang tangan ini sama nafas juga seirama. Anda bisa nggak? Nafasnya pelan-pelan. Tapi begini. Ya pasti cepat. Makanya Pak, saya nggak bisa nafas pelan-pelan Pak. Nggak bisa panjang. Coba tarik nafas pelan. Tangannya pelan-pelan. Tangan ke samping, sampai penuh. Pentokin lagi, tarik lagi. Masih bisa narik ternyata. Pak, ini pelan-pelan. Karena seirama. Jadi nanti lama-lama tangannya diem pun bisa pelan-pelan. Karena dilatih dulu. Tarik nafas. Tangannya dibuka. Anda tidur boleh? Justru Wim Hof itu mengajarkan posisinya tidur. Sebenarnya karena dulu banyak orang datang ke Wim Hof itu sakit. Nggak bisa duduk, nggak bisa bangun. Maka tidur semuanya. Wim Hof sendiri sering kalau dia nggak ngajar, dia itu duduk bersilah. Tapi kalau di kelas-kelasnya Wim Hof, dia tidur aja. Tarik nafas. Waktu tidur makanya kelihatan. Wim Hof itu waktu tarik nafas. Perutnya dia maju. Jadi nafas perut, terus dada. Lepaskan. Tarik nafas, perutnya maju, terus dada diangkat. Waktu dada diangkat itu masih bisa nyambung nafasnya. Rumah sakit, pesawat PhD pada meneliti olah nafasnya si Wim Hof ini. Nah sekarang makanya kalau saya belajar dari para penelitinya ini mengenai alasan medisnya kenapa kok bisa menumbuhkan. Itu yang ada di modul kalau masuk di Youtube. Mungkin saya tunjukkan singkat sebelum kita mulai. Maka kalau masuk ke Youtube, itu diketik aja Wim Hof Jarot. Maka nanti ada modul 1, modul 2. Jadi kalau ini masuk ke Youtube, diketik, modul itu sama dengan workshop. Misalnya diketiknya kata modul. Modul 2 Wim Hof. Atau hanya modul Wim Hof saja. Modul Wim Hof Jarot. Masuk ke Youtube, ketik modul Wim Hof Jarot. Maka akan muncul aneka file di mana saya mengajar Wim Hof 1, Wim Hof 2. Jadi Wim Hof cuma ada 2 saja. Wim Hof 1, Wim Hof 2. Wim Hof 2 itu kayak kemarin-kemarin yang selama ini kita olah nafas yang pakai di tahan nafas. Nah itu Wim Hof 2. Yang hari ini, pagi ini kita tidak pakai. Nah ini. Begitu masuk aja ketik Wim Hof Jarot, ya muncul banget, banyak banget ya, kelas-kelas di mana saya mengajar Wim Hof. Nah itu pelajarannya lebih detail. Makanya ada misalnya Wim Hof untuk inflamasi, Wim Hof untuk kanker, Wim Hof untuk pembuluh darah. Wim Hof untuk stroke, ya itu menjelaskan pembuluh darah. Oke, itu aja. Singkat lagi penambahannya, kenapa olah nafas kalau saya kok merasakan ini dan itu? Tiga aja yang saya tekankan, yang banyak ditanyakan. Sebenarnya gini, tujuan olah nafas itu membawa tubuh kita pada parasimpatetik. Kebanyakan orang sakit, itu tubuhnya lebih banyak di simpatik. Jadi orang sakit itu kekurangan tubuh dalam kondisi parasimpatetik. Apa itu simpatik dan parasimpatetik? Kalau tubuh kita dalam parasimpatetik, maka kita itu istirahat atau rest, dan menyerap makanan atau digest. Nah ini harusnya terjadi pada malam hari. Kita jam 6, sudah selesai pulang kerja, relax, tubuh kita harusnya parasimpatetik, sehingga tidurnya bisa pulas. saat itu matanya akan istirahat. Dan jantung berdetak lebih pelan. Saluran pencernaan akan menyerap makanan dan insulin disimpan. Sebaliknya, kalau tubuh kita dalam simpatik sistem, matanya melotot. lalu paru-paru dan jantung berdetak lebih keras, tubuh melepas gula, karena memang untuk kerja itu butuh gula, maka gula dilepas, maka jangan heran kalau tes gula darah itu pagi-pagi malah kadang tinggi. Apalagi kalau bangun tidur langsung fokus, siap kerja. tapi nanti malam sepanjang malam itu gula disimpan. Itu simpatik dan parasimpatetik. Ini harus imbang. Tubuh kita itu butuh simpatik, butuh parasimpatetik. Ketika orang marah, khawatir, tegang, stres, kerja terus, nggak bisa istirahat, maka dia kekurangan parasimpatetik. Olah nafas itu menaikkan parasimpatetik. Apa sih tandanya kalau orang itu dalam mode parasimpatetik? Yang paling gampang itu tidur. Ngantuk. Kalau Anda olah nafas selalu ngantuk, itu berarti olah nafasnya malah benar. Olah nafas selalu rasanya ngantuk. Karena itu adalah parasimpatetik respon. Ada nggak respon yang lain dari parasimpatetik? Ada, yaitu geringingen atau kesemutan. Maka kalau Anda olah nafas selalu kesemutan, itu benar malah. Tapi biasanya awal-awal, lama-lama kita nggak kesemutan lagi. Jadi kesemutan waktu olah nafas. Sepanjang hari olah nafas, berarti Anda kurang lebih komplek. Atau saraf tepi. Bermasalah dengan saraf tepi. Orang diabetes punya masalah itu. Begitu olah nafas, dipicu, disengkake, langsung kesemutan. Tapi nggak diabetes pun, olah nafas kesemutan, tangannya kayak kesemutan, mukanya kesemutan, biarin aja. Itu wajar. Yang berikutnya adalah keluar air mata. Jadi air mata itu tanda parasimpatetik. Tanda tubuh kita relax. Kapan kita keluar air mata dan air mata mana yang tanda parasimpatetik. Jadi misalnya anaknya di Bisuda kan bangga keluar air mata. Nah itu air mata bangga. Itu parasimpatetik. Tubuh kita itu dalam keadaan relax, nikmat, bahagia. Anaknya Bisuda, air mata bangga. anaknya menikah terlalu lama nggak punya pacar menikah. Bahagia banget meneteskan air mata. Nah itu itu sehat itu. Tapi jangan karena dibully, diledek, menangis. Suami ngamuk, nangis, keluar air mata. Itu air mata penderitaan. Itu sakit itu. Jadi air mata itu kalau bisa banyak-banyak. Nanti kalau yang olah nafas keluar air mata kayak netes selalu basah itu bagus. Nggak dibasah-besahin, nggak disengajain. Mana bisa kita sengajain keluar air mata. Jadi air mata karena bahagia. Air mata karena relax atau ngantuk. Itu tiga. Nah sekarang tidak rasa minum lagi. Olah nafas dan bicara itu sama. Sama-sama bikin haus. Sekarang kita mulai olah nafas yang namanya Wim Hof 1. Wim Hof 1 lalu saya seperti broadcast di malam kalau yang punya oximeter boleh dipasang. Paling nggak saya sendiri akan pasang oximeter. Jadi memang akan saya share apa namanya share screen audio tapi nanti sekali-sekali saya akan pindah untuk menunjukkan saturasi supaya lebih jelas. Nah waktu pindah itu mungkin suaranya jadi kayak agak samar-samar karena nggak di-share secara langsung. Ya pokoknya ikuti ritmenya aja tarik buang tarik buang kita pendek pagi ini hanya 18 menit ya. Maka selama cuma tarik buang tarik buang gitu aja. Gampang banget. Tarik buang tarik buang tapi lihat lagi nariknya semangat. Ya tarik 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 ya tangannya sekali lagi tangannya diem nggak apa-apa ya tidak harus. Saya orangnya ekspresif dan saya lebih kalau tarik ini kayak kopasus kalau pagi-pagi ada di tentara gurka juga mereka sambil jalan jadi ini boleh sambil jalan tiga langkah tarik tiga langkah buang tarik cepat pun nggak masalah juga tapi tariknya kuat kenapa tariknya kuat paru-parunya narik buang kalau buangnya nggak habis nariknya nggak bisa banyak makanya kalau nariknya banyak buangnya habis yang dibuang CO2 yang ditarik O2 yang dibuang CO2 tarik O2 maka dengan cepat saturasinya naik nah teman-teman boleh pasang oximeter menit keberapa saturasi 100% kalau misalnya yang baru pertama kali ikut menit hitungan keberapa Anda pusing begitu pusing stop ya kesemutan nggak stop nantuk nggak stop jalan terus menguap-nguap jalan terus tapi kalau pusing berhenti aja Pak ke 100 saya pusing yaudah 2-3 hari 100 tapi ke hari keempat coba 1-2-5 nggak pusing nah 2-3 hari 1-2-5 lalu hari besoknya lagi 3 hari lagi 150 nanti pasti bisa 200 kali karena ini banyak orang juga yang bilang ya cuma gini begitu di jalan ini kok saya pusing Pak kok saya kesemutannya nggak tahan Pak ya nggak apa-apa itu parasimpatetik kalau pas waktu orang nafas lalu kesemutan kalau nggak orang nafas kesemutan lagi itu berarti kurang B komplek jadi ini kita mengulang modul 1 saya akan mulai pasang oximeter nanti saya akan tunjukkan saya mulai dengan berapa oke yang pasti saya ini dulu bronchitis waktu kecil ya itu hampir 9 tahun sehingga saturasi saya itu nggak bisa ini pagi-pagi mulai dengan 97 dan Yusantungnya 75 dulu nggak bisa 94-95 94-95 sampai waktu istri saya dulu sakit lutut saya ngantar ke dokter Sintia untuk di terapi oson waktu itu belum kenal olah nafas jadi ngambil osonnya didoping dengan terapi oson kalau sekarang ya Anda olah nafas itu saturasi 100% nah dulu saya nggak bisa dokternya marah Pak Bapak ke dokter paru-paru ya nggak bu yang saya dulu tapi Bapak ini paru-parunya masalah ya singkat cerita saya olah nafas 1 tahun lalu bisa ke dokter lagi dan nunjukkan 100% dokternya bingung Bapak udah ke dokter paru-paru ya nggak bu ngapain kok bisa bagus olah nafas akhirnya banyak dokter pun tertarik belajar olah nafas gabung di WA Group belajar olah nafas karena paru-paru yang dibilang nggak bisa sembuh klap jantung yang dibilang nggak bisa sembuh saya dites bisa baik membaik paling nggak dengan tes kelihatan bagus oke sekarang kita akan mulai saya akan share screen share audio file-nya tapi nanti berkala saya akan pindah bukan share screen supaya ininya saturasi saya berapa lebih cepat ya pada begitu mulai kelihatan 100 terus nah saya akan akan share screen gambar ya oke sekarang kita mulai ya kita akan mulai olah nafas metode dasar 1 ada yang menyebut olah nafas anti-covid saya sebut disini olah nafas imun booster iya biar lebih keren ya kita akan mulai siap-siap ambil nafas lepaskan 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 Ambil lewat hidung Lepaskan Ambil kuat-kuat Lepaskan Hisap oksigen Lepaskan Hirup oksigen Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil obat Saya sehat Nafas kehidupan Saya sehat Ambil obat Saya sembuh Nafas menyehatkan Itu pasti Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil O2, buang CO2 Ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, lepaskan Saya sehat, itu pasti Sambil nafas, lepaskan Saya sehat, itu pasti Saya sehat, saya sembuh Saya sehat, itu pasti Saya sembuh, itu pasti Ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, lepaskan Sedikit lebih pelan Ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, lepaskan Ambil nafas, lepaskan Ambil oksigen Buang CO2 Ambil kuat-kuat Lepaskan Mulai ambil dalam-dalam Lepaskan Bisa ritme lebih pelan Lepaskan Ambil nafas dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas 50 kali Ambil nafas Lepaskan Ambil O2 Buang CO2 Ambil oksigen Buang CO2 Tarik lewat hidung Satu rahasia seratus Buang lagi Ambil nafas Lepaskan Saya lebih pelan Satu rahasia seratus Ambil nafas dalam Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Nikmati oksigen Lepaskan Nikmati oksigen Satu rahasia seratus Lepaskan Hirup dalam-dalam Lepaskan Lepaskan Ambil oksigen Lepaskan Ambil nafas kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas kuat-kuat Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Sedikit lebih pelan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil oksigen Saya sembuh Ambil oksigen Ambil oksigen Ambil oksigen Ambil oksigen Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Nafas dari Tuhan Menyembuhkan Ambil nafas 75 kali Makin pelan Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Tarik nafas dalam Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Nikmati oksigen Gratis dari Tuhan Ambil obat Hisap kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik kuat-kuat Hembuskan Tarik kuat-kuat Hembuskan Hembuskan Tarik kuat-kuat Hembuskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik kuat-kuat Lepaskan Tarik lewat hidung Lepaskan Tarik lewat hidung Buang lewat mulut Tarik lewat hidung Buang lewat mulut Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Nafas dari Tuhan Menyiharkan Nafas dari Tuhan Menyembuhkan Ambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Saya kuat Itu pasti Saya sembuh 100 kali Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Saya sehat Ambil nafas Saya sembuh Ambil nafas Lepaskan 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 Saya sehat Itu pasti Saya kuat Itu pasti Saya sehat Itu pasti Ambil nafas Lepaskan Hisap dalam-dalam Hembuskan Oksigen menyembuhkan Luar biasa Oksigen menyehatkan Menakjubkan Oksigen dari Tuhan Menyehatkan Obat gratis Olah nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Jangan merupakan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Lepaskan Saya akan lebih pelan Lepaskan Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Saya akan lebih pelan, lepaskan, bagian terakhir, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, tarik kuat-kuat, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, hisap lagi, lepaskan, ambil nafas, 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 150. Bagian terakhir saya akan lebih pelan lagi, ambil nafas, lepaskan, 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 ambil nafas, nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, hirup kuat-kuat, lepaskan, ambil nafas perlahan-lahan dengan kuat, lepaskan, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, ambil nafas kuat-kuat, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, saturasi 100, saya sehat, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas 175 Bagian terakhir lebih pelan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Dari Tuhan Sehat, sembuh Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil dalak Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas 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 Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Penutupan Lepaskan Ambil nafas Pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Pelan-pelan Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Sedikit lagi Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Yang terakhir 200 kali Pelan-pelan Lepaskan Ya Selesai Saturasi tadi Saya Tarikan yang ke 60 Malah 100 Tapi masih 199 90 Mulai stabil 100 Terus Ya Kadang-kadang berapa detik Kayak gini Dia turun 99 Tapi terkadang Dia nafas Tarikan nafas 100 lagi Jadi Cukup lama Bisa bertahan Di 100% Kalau Anda begini Dua jam sekali Maka Tubuhnya Apa namanya Saturasinya 100% Ada apa Dengan saturasi 100% Berarti Darah kita Penuh oksigen Yang bikin Darah tidak Alkali Itu kan Kebanyakan CO2 Kita Tubuhnya Tidak Makanya Kalau orang COVID Saturasinya 92 Dipasang Tidak Oksigen Kalau Saturasinya 92 Berarti Oksigen rendah Tubuhnya Asam Tubuhnya Asam Organ-organ Tubuh Rusak Semuanya Makanya Anda Tidak Saturasi 94 95 Itu Hipoksian Yang minimal 95 95 Itu batas Aman Saya dulu Bronchitis Tadi saya bilang 95 95 Tarik nafas Olah nafas 96 97 Udah bagus Lama-lama bisa 98 Lama-lama bisa 99 Nanti Kalau udah Olah nafas turun lagi 98 Tapi dulu 95 Dengan tarik nafas Keringetan Tangannya agak Beringat Kadang-kadang Begitu Kayak Apalagi enggak Masih 99 Tapi kadang Cepat lagi 100 Belum Ya udah Salah Kalian jelasin Ya Apalagi enggak 100% Lumayan Dapat berapa menit Tadi misalnya 15 menit 10 menit Tergantung Teman-teman Itu yang keberapa Makin lama Makin cepat Nanti makin lama Makin cepat Saturasi 100% Makanya Kalau yang Bimbau 2 Tarik Tarik 35 kali Itu harinya sudah 100 Jadi tarik Yang ke 35 kali Harinya sudah 100 Maka begitu 100 Buang nafas Buang Makanya Bimbau 2 ini Bimbau 1 dulu Sampai nanti Tarikan ke 35 Udah 100 Sering-sering Latihan ke 31 Minimal 99 Paling enggak Kecuali kalau Oximeternya cuma 2 digit Jadi ada oximeter Yang memang Gak bisa 100 Karena lampunya Cuma 2 Kalau digitnya 2 Ya pentoknya 99 Mesti dibeli Yang bisa 3 digit Jadi bisa 100% Bahkan yang baru-baru ini Yang versi-versi baru itu Begitu 92 Dia punya Dedit Ya itu Ada bahaya 92 Terus bisa turun-turun Bisa 0% Kalau ini sebenarnya Kalau dia 0% Dia mati Di bawah 30 Sering lampunya mati Angkanya mati Z hilang Tapi begitu dia Mulai nyalang lagi Kelihatan 0 10 20 Jadi Kalau yang baru Dia enggak pakai mati Yang ke 50 Baru 100 Udah bagus Udah bagus Tadi aja saya juga 60-70 Baru mulai 119 Ketika saturasi itu 100% Maka tubuh itu alkali Tubuh itu alkalinya Ideal pH darah Di 7,45 Nah coba sekarang Break dulu ya Kita break Saya ke toilet Saya mau Cek pH urin pH darah Berbeda dengan pH urin Tapi bisa mengindikasi Kebas-kebas Cenut-cenut Enggak masalah Bahkan ini Saya juga tadi Kalau Kesebutan saya Udah enggak Tapi yaudah Matanya basah Terus begitu Seiring dengan Para simpat etik Tarikan ke Sekitar 80-90 Udah Gitu kan Ngantuk Sudah pada bangun tidur Bangun tidur Olah nafasnya semangat Tarik Semangat Maka matanya terbuka Ngantuk Coba Kalau kita Olah nafas Tutup mata Tenangkan pikiran Kasih musik Ting-tang 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 Ya ngantuk Matanya tertutup Dengar musik Yang ting-tang Ting-tang Ting-tung Lembut banget Ngantuk Ini kan Bukan meditasi Ini kan Beriting teknik Tarik Tarik Ngantuk Itu tanda Para simpat etik Tanda kita tubuhnya Jadi benar Kalau ngantuk Kesemutan Benar Tapi sekarang Sudah hilang Kesemutannya Saya pause sebentar Saya mau Cek pH urin Dulu saya itu Punya pH urin itu Cuma 6 Kalau Pagi hari Kalau siang 6,5 Bahkan pagi hari 5,5 Nah ini bisa dilihat pH urin saya Berapa Biar kelihatan Sebentar saya Posisinya yang enak Sekarang turun ke bawah 6,97 6,97 Jadi Sekitar 7 Nanti makin siang Makin bagus Jadi pH urin itu Fluktuatif pH urin itu Antara 5 Sampai 8 Antara 5 Sampai 8 Jadi Itu pH urin Kenapa dia fluktuatif Karena ginjal itu Menjaga pH darah itu Stabil Di 7,35 Minimal Maksimum 7,45 Nah untuk menjaga pH darah itu Stabil di 7,35 Maka kalau Anda Periksa pH darah Ke rumah sakit Prodia gak bisa Gak semua rumah sakit Bisa ngetes juga Masuk aja ke Google Ketik Analisa gas darah Tes gas darah Dalam gas darah itu Ada pH darah Nah itu Kalau di bawah 7,3 Itu udah termasuk Tidak bagus Jadi harusnya pH darah itu 7,35 Tepatnya Sampai 7,45 Itu ideal Apalagi di bawah 7 Nah orang Diabet Kanker Sakit ginjal pH darahnya rendah Nah ginjal itu Bekerja mempertahankan pH darah Maka kalau tubuhnya Itu banyak asam Ya karena banyak Makan manis-manis Minum jeruk nipis Tidak menurunkan pH darah Karena itu asam organik Itu vitamin malah Ya antioksidan Tapi maka Minum kopi Misalnya kopi hitam Teh hitam Teh hijau bagus Tapi itu termasuk Menurunkan sebenarnya Kopi Saya pengopi Sehari 12 Tapi pH darahnya Tetap bagus Kalau banyak makan Daging merah Banyak makan Yang manis-manis Gula pasir Roti bakar Segala macam Maka pH darah akan turun Nah Tapi supaya pH darah gak turun Maka ginjal itu Buang asamnya Jadi Karbohidrat Gula Rasanya manis Tapi hasil Pembakarannya Habis hasil Pemetabolismenya Itu menghasilkan asam Apalagi Peminum Alkohol Apalagi Daging merah Itu dimetabolismenya Tama tubuh Dimetabolismenya Dimasak Diolah Hasil Limbahnya Itu banyak asam Nah Ketika pH darah itu Di bawah 7,3 Maka ginjal itu Buangin asamnya Tubuh ini buangin Asamnya Dibuang lewat urin Maka pH urinnya Bisa 6 Bisa 5,5 Bukan berarti pH darahnya 5,5 Enggak pH darah akan tetap 7,3 Minimal Untuk bisa dia 7,3 Nah kalau tubuhnya Terlalu banyak asam Dibuangin terus Nah kalau kita ganti pola makan Banyak sayurnya Banyak buahnya Kurangin karbohidrat Kurangin daging merah Otomatis Darah kita ini Tidak terlalu banyak asam Yang harus dibuang Karena tidak banyak asam Yang harus dibuang Tentu pH urinnya Tidak asam Bahkan lama-lama Bisa sama Kayak nyuci baju Bajunya bersih Ya airnya gak kotor dong Gak ada yang dibuang kotorannya Bajunya kotor Yang dibuang Itu ilustrasi aja Tapi kalau Anda punya pH urin Itu 5,5 6 Gak masalah Jadi normal itu 5 sampai 8 Itu masih normal Tapi kalau 5 terus 6 terus Artinya pola makan Anda Banyak yang menghasilkan asam Sehingga harus buang banyak asam Kalau darah kita tidak terlalu asam 7,35 Yang dibuang dikit Kencingnya bening Berarti ginjel kan tidak bekerja keras Tidak bekerja keras Yang sama Boleh kurangin daging merah Kurangin yang manis-manis Rasanya manis Tapi bikin tubuh asam Punya istri Punya suami Mukanya manis Tapi mulutnya asam Sudah Tubuh kita asam Sekarang kalau ada pertanyaan Saya jawab Mata cenut-cenut Tidak masalah Dada kayak Penuh Pertama kali tarik nafas panjang Tarik Tentu akan Dadanya Bahkan kadang Awalnya kayak sakit Selain pusing Dadanya kayak sakit Kenapa? Kan kita tidak pernah latih Otot paru-paru Otot di sekitar dada Untuk Tarik penuh Kita tidak pernah Jalan kaki Jalan kaki Kakinya penggel Sudah lama tidak jalan kaki Naik gunung Kakinya penggel Lama-lama kan naik gunung Tidak penggel lagi Jadi kalau dadanya kayak sakit Kita tidak pernah olah nafas Apalagi tidak pernah tarik penuh Tarik penuh Nanti Kok dadanya Tidak enak Itu wajar Kalau tidak enak Nanti olah nafasnya Tidak usah semangat Pelan-pelan saja Pelan Nanti hilang sakitnya Sekarang saya baca Waktu kita olah nafas Saturasi bisa 100 Lalu kita melakukan aktivitas biasa Apa tetap 100 Yang enggak Kalau yang awalnya itu Kayak saya kan 95 96 95 94 Orang apa 100 Biasa-biasa 96 97 Tapi lama-lama biasa 97 98 Kecuali anak saya Anak saya itu memang Ya masih muda Terus dia memang Olahraganya Rajin banget Hidupnya sering ke alam Ke gunung Kan dulu saya mau ngajak dia Olah nafas Saya olah nafas Tes Dites aja lah Pasang oximeter Langsung 100 Jadi saya mau Ngomong apa Perbaiki paru-paru Bagus Dites lagi Jadi sewaktu-waktu dites 100 terus Itu paru-parunya hebat banget Tergantung kita Kalau pernah covid Pernah covid Biasanya paru-parunya bermasalah Misalnya yang rusak 5% Jadi udah sembuh Tapi bagian yang rusak itu Kayak cacat Makanya kalau dites QRMA Ketahuan paru-parunya Ada merahnya Saya pun juga Kena bronkritis 8 tahun Di aspek paru-paru itu Masih ada merahnya Tapi saturasi yang dulu Tidak bisa 100% Maka sekarang bisa 100% Nah nanti Makin sering Olah nafas Makin latihan Paru-parunya makin bagus Makin cepat 100% Paling nggak turun-turun Itu 98 97 Yang biasa selama ini Memonitor Saturasinya malah Cuma 94 95 Nah dengan olah nafas ini Ya lama ya Paru-paru diperbaiki itu lama Pakai obat aja lama Apalagi nggak pakai obat Pakai olah nafas Paling tidak Kalau saya dulu Berapa lama Saya setahun Setahun itu baru bisa Saturasi itu Dari rata-rata 95 Ke 97 Satu tahun itu Baru bisa PH darah PH urin Itu bisa Di atas 7 bangun tidur Itu satu tahun Sebelumnya Kan sampai ada orang Yang kelompok lain Kelompok lain Ngajari olah nafas Ngajari Para muridnya itu Suruh minum sodium Bikarbonat Biar PH nya naik Ya nggak usah Makan sayur aja Lebih banyak Olah nafas Nggak perlu minum Soda kue Soda kue itu Untuk bikin kue Bukan untuk bikin Untuk diminum Kecuali yang dari dokter Lalu belinya di apotek Memang itu diproduksi Dengan standar Sebagai suplemen Kalau nggak Nggak usah Apa harus selantiasa Selalu olah nafas Agar 100 Ya tidak harus Di atas 95 Itu sudah bagus Di bawah 95 Itu yang tidak bagus Tapi kalau bisa 98 Itu keren Pas olah nafas 100 Jadi rajin-rajin Olah nafas Sebelum olah nafas PH 524 Sesudah olah nafas 6,28 Bagus Sekitar segitu terus Pak Belum pernah naik Bisa di atas 7 Tadi saya bilang Saya butuh waktu 1 tahun Memperbaiki metabolisme tubuh Seiring dengan nanti Tapi naiknya banyak loh 5 ke 24 Ke 6,28 Ya Naik 1 Ya kan Nanti begitu coba Daging merahnya dikurangin Ya Terus Apa namanya Minum lebih banyak Olah nafas Lebih sering Ya nanti 7 Di atas 7 Ya Ini ada yang PH nya 6,3 Setelah lapas 7,27 Keren kan Naik kan Cepat kan Ya Jadi Banyak minum juga naik Nanti kalau Mau mengeksplorasi PH Urin Bangun tidur berapa 6 Coba Sore-sore Ya Udah banyak minum air putih Ya Pagi 6 Pak Sorenya 5,30 Anda minum kopi Kebanyakan Kurang minum Minum kopi Yang menarik itu Dr. Tansut Yen Dr. Tansut Yen Itu bilang begini Kalau ada Kecewa yang mendalam PH tubuhnya turun Kepahitan yang mendalam PH Dr. Libok juga Di Eropa ada dokter Namanya Libok Itu menghubungkan PH tubuh PH darah Dengan perasaan Jadi perasaannya negatif Marah Denkki Kecewa Kepahitan Sedih Merasa menderita Itu tubuh langsung Tidak alkali Langsung asem Jadi di bukunya Dr. Tansut Yen Ada tuh Yang aku memilih Sehat dan sembuh Itu Menghubungkan antara Perasaan Sama olah nafas Jadi kalau misalnya Udah pas Udah olah nafas setahun Pak Belum bisa di atas tujuh Kalau gitu Makanya ada olah hati Kan gitu kan Makanya kalau Minggu-minggu Sali ngepas ya Di BA grup ya Olah nafas Ucapan syukur Olah nafas Ketenangan batin Nanti dilakukan tuh Dua-tiga hari Seminggu gak apa-apa Ya Malam hari Nanti ada olah nafas Kegembiraan Kenapa? Gembira itu Obat yang manjur Gembira itu Tubuhnya alkali Maka ada olah nafas Kegembiraan Olah nafas Ketenangan batin Ada olah nafas Ikhlas Nah itulah serialnya John Kabat-Zinn John Kabat-Zinn kan Psikiatri Profesor Doktor Profesor Emeritus Jadi dia menjadi Profesor Pensiun Profesor Emeritus Doktor John Kabat-Zinn Dulu kepala klinik Di fakultas kedokteran MIT Amerika Nah itu Juga bukannya Background psikiatri Nah Maka dia mengajarkan Olah hati Olah pikir Olah rasa Maka olah nafasnya Olah nafas ikhlas Olah nafas pengampunan Tarik buangnya berapa? Tarik 8 Buang 8 Pelan-pelan Tarik 10 Buang 10 Boleh Bebas Tarik nafas Mau tarik berapa aja Bebas Kayak senci Tarik pelan-pelan Buang pelan-pelan Sambil Mengatur rasa Kalau di Mas Gunggung Namanya olah nafas Natarasa Yang digunakan Tarik 8 Tahan 8 detik Buang 8 detik Tarik 8 detik Tahan 8 detik Tuang 8 detik Jadi Olah nafas Segitiga Di saya Olah nafas setiga Modul setelah Body scan Lalu Healing Body scan Lalu Healing terapi Nah itu Pakai 888 Modul 7 Pasien gagal ginjal Sudah dialisis PH-nya Bisa di bawah Oh iya Kalau orang sakit ginjal Siapa di sini yang diabet Coba Periksa gas darah Di dalamnya ada PH darah Periksa PH darah Nanti PH-nya rendah Itulah kenapa Orang sakit ginjal Nggak boleh makan daging merah Nggak boleh kopi Semua yang menurunkan PH darah Kalau punggung belakang Pegel Bisa macam-macam Punggung belakang Pegel Bisa serata jepit Bisa radang bawah panggul Radang bawah panggul Bisa memang capek Bisa macam-macam Batas air sininya Sampai Mana Oke Ini saya sampai bikin wadah khusus Saya tulisin judulnya PH urin PH urin Saya kasih Saya kasih Saya kasih sepidol Sepidol itu ngisi batasnya Kenapa? Karena kalau nyelupin ke dalemen Ini kan digital PH urin ini Tester ini kan digital Kalau sampai bagian listriknya Kabel-kabelnya yang Kena air ya rusak Maka sebenarnya batasnya itu Kalau di sini kan adainin Jadi Apa Ini Terus ada kayak batas Nah Ini ada tutupnya Panak hitam kan Nah itu batasnya di situ Gitu ya Lebih bawah dikit boleh Kira-kira 3 cm Maka Kalau saya Kira-kira 2,5 cm Pasti aman Sensornya udah kecelup Tapi jangan sampai penuh Blung Ya alatnya rusak Nah PH meter ini Sama dengan PH meter untuk Hidroponik Yang punya ikan koi Sering ngecek PH air Ya pokoknya semua untuk cairan Kan urin cairan Jadi nggak khusus untuk urin Ya kalau beli pak Beli ke Beli ke Apotek Beli pak Saya mau cek alat untuk PH urin Jangan-jangan dibilang Tidak ada PH cairan Hidroponik Untuk ikan koi Airnya Untuk kecek cairan Reading PH meternya Pas alatnya dicelupkan Atau nunggu sampai kapan Kalau dibiarkan Angkanya bisa naik Atau turun Sebenarnya sampai stabil Sampai dia Sudah nggak berubah-berubah PH urin apakah sama Dengan alat yang diukur PH air Ya betul Sama Misalnya Mestinya 9,8 Kanannya ada angka Dia dua angka Jadi Angkanya Ya memang kayak 637 Itu berarti 6,37 Ada titiknya dia Jadi dia Skala PH itu 0 sampai 14 0 sampai 14 Black coffee Jadi semua coffee itu Bersifat asem Tapi kalau sehari dua kali Sebenarnya nggak Sehari dua kali Nggak masalah Tanpa gula Kopi hitam tanpa gula Pilih rubin total Merah Nah itu mesti disimak Youtube yang udah saya ajarkan Jadi Saya jelasin Makanya kalau tes Itu kan dikasih PR PR itu Adalah Menyimak Kerekaman Youtube Yang linknya di WA Jadi di WA itu ada tarlink Nah begitu bilang Pilih rubin Itu ada di Liver Empeduh Maka Simaknya begini Saya tunjukkan file Youtube-nya Jadi sebenarnya Kalau Cairan Empeduh Tinggi Tidak normal Itu menunjukkan Bahwa Pola makannya Tidak seimbang Bisa kebanyakan lemak Bisa kurang tidur Tapi sebenarnya Kalau yang sudah tes QRMA Itu asal mau Nyimak Kalau yang bertanya ini pasti sudah tes QRMA Pasti sudah Tapi bagi termasuk yang belum tes Masuk ke Youtube Ini saya kasih contoh Kalau WA saya hilang Masuk ke Youtube Ketik aja Empeduh Jarot Maka muncul judul Empeduh Liver Berginjel Nah disitu dibahas Mengenai Cairan Empeduh Pilih rubin SG Dan seterusnya Itu apa Itu dijelaskan Lalu gimana Supaya sehatnya Jadi sebenarnya Tolong yang sudah Tes QRMA Dimana ada centang Dan ada kata PR Saya tulis PR Itu menyimak PR Nah PRnya itu adalah Pekerjaan rumah maksudnya Pekerjaan rumah itu menyimak Youtube Dimana di Youtube itu Dijelaskan 40 menit Nah kalau sekarang Saya jawab sekarang 40 menit Tapi kalau bertanya Hal-hal yang singkat Kalau bertanya Dimana yang ditanyakan itu Belum dijelaskan Itu akan saya jawab Maka saya sering bilang Kepada peserta tes QRMA Belajar dulu Baru nanya Nah itu ada di WA Masing-masing Kalau sampai belum Pak saya belum dikirim Itu ngirimnya berupa list Nah dia juga gini Pak kok linknya gak biru Berarti Anda belum save nama saya Kalau namanya di save Maka link itu berubah Warna jadi jadi biru Lalu yang ada Empeduh Liver Kan itu misalnya Aspeknya kan Liver Empeduh Nah ada link tuh Judulnya Diceklik Nah itu saya jelasin 40 menit Tapi kalau nanyanya Hal teknis Yang bisa dijawab dengan cepat Ya pagi hari ini Tapi kalau tanya itu Mengapa? Kenapa? Itu apa? Wah itu jawabannya panjang Itu sudah buat rekamannya Kalau semin Nanti semuanya Organ tubuh Ada rekamannya Itu karena daftarnya banyak Tinggal diceklik saja Nah yang saya jawab itu Kalau ada pertanyaan Yang berupa teknis Misalnya contohnya Pak minum SGF Bersama air alkali Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi SGF tuh Bikin tubuh alkali Jadi saya bilang Kalau makan sayur hijau aja naik Nah SGF itu kan ganggang hijau Ganggang biru Itu Anda minumnya Air biasa boleh Air alkali boleh Bagi yang ginjal Nah kalau ginjal SGF gak boleh banyak-banyak Karena orang ginjal itu Harus malah rendah mineral Maka airnya pun Air apa Kalau orang ginjal Air river osmosis Air RO Itu gak masalah Pasien dilisis menaikkan pH darah Bisa di atas 7,5 Bisa Semuanya bisa Jadi Tapi ya terkata Kalau sekarang ini mulai dari berapa Misalnya pH urin Kita gak omong pH darah Kalau pH darah ya tes 600 ribu Ada sih yang 400 ribu Tes lagi 400 ribu Olah nafas sebulan Tes lagi 400 ribu Wah tiap bulan 400 ribu Makanya kenapa saya mengajarkan Paling gak Walaupun urin itu berbeda dengan darah Tapi itu mengindikasi Kalau pH urinnya tinggi Berarti ginjal tidak banyak Buang asem Nah pH darahnya pasti juga tinggi Tapi 3 bulan sekali boleh Kalau mau dites Bagi yang bermasalah Begitu dites pH urinnya Di bawah 7 Boleh Nanti ulah nafas 3 bulan Tes lagi Pak tadi salah Saturasi saya 98 Di sebelahnya ada angka 78 Saturasi bukan pH Itu denyu jantung Jadi Oximeter itu Ada dua Satunya Saturasi Satunya denyu jantung Denyu jantung itu ya Bangun tidur 60 Kalau lari ya 120 Dia juga naik turun Khawatir takut naik Tenang turun Jadi oximeter ya Bukan pH Kalau pH 98 Wah Saturasi 98 Saturasi 98 Lalu sebelahnya ada angka Ada yang di kanannya Ada yang di bawahnya Tergantung alatnya Itu adalah denyu jantung Denyut jantung Selamat pagi Sampai jumpa besok pagi Kembali lagi kepada teman-teman yang sudah tes QRMA PRnya disimak Karena itu satu aspek Yang namanya liver dijelasin 40 menit Yang namanya pencernaan dijelasin 40 menit Dan bukan hanya 40 menit dijelasin Ada sesi tanya jawab Termasuk ditunjukkan di halaman yang Itu ada sih definisinya Nanti kalau pas malam hari kita bikin seminar lagi Untuk peserta QRMA Nah itu nanya yang lebih itu Karena ditunjukkan Kalau pas seminar QRMA Itu saya tunjukkan dokumennya Jadi di halaman yang mengenai itu Katakanlah Di lulubin Itu di bawahnya ada definisi Nah definisi dibaca pun kadang nggak ngerti Maka simak rekamannya Jadi Kalau mau mengerti Memang itu ada ratusan istilah Kalau kita belajar semuanya Benar-benar mungkin kita perlu waktu 4 tahun Kita jadi dokter Seluruh organ tubuh Dokter umum aja kadang Mendalami paru-paru Nanti soal liver dia nggak ngerti Kalau kita mau ngerti semuanya Maka yang paling gampang itu praktisnya Kalau itu merah Ada 2-3 aspek merah Misalnya di liver atau di paru-paru Itu adalah Dengarkan Gimana cara betulinya Itu lebih penting Ternyata Suruh tidur lebih awal Minum lebih banyak Ternyata nggak boleh makan gorengan Sebenarnya itu lebih penting Kalau itu apanya Ya sebenarnya ada sih Di dokumen 105 halaman itu Itu ada Di rekaman yang saya jelasin Juga saya jelasin Walaupun jelasinnya Ya satu organ itu 40 menit Kalau satu organ Dipecah lagi per definisi Waduh Kita kuliah ke dokteran Jadi cukup sampai pada aplikasi Tapi kalau yang penasaran Ya boleh Kita hidup di zaman Yang sangat mudah belajar Ketik aja Billy Rubin Masuk Google Ketik Waduh Nanti muncul semuanya Jadi bisa juga Bertanya ke Google Karena sekarang ini Zaman era mbah Google Tapi kalau saya Menjelaskan itu Lebih di praktisnya Nenek-nenek juga tahu Dalam hati gini Oh ada kuning-kuning Di paru-paru Oh itu Itu ada kapasitas total Aduh begini Oh gimana sembuhnya nih Olah nafas Sudah pegang aja Sembuhnya Ya Kayak orang ke dokter Mau dijelaskan Ya ada dokter yang mau jelasin Paling nggak globalnya Itu menunjukkan Misalnya Makan remak jenuh yang banyak Oh ini liver bermasalah Kurang tidur Lalu dipraktekkan Lalu dilihat Tiga bulan dites lagi Membaik Ah benar R-O itu river osmosis River osmosis itu Air yang tidak ada mineralnya Namanya air R-O Bisa gabung ke PHS Jabri saya tak kasih linknya Jabri saya tak kasih link WA Group PHS Oke selamat pagi Sampai jumpa lagi besok pagi Besok pagi boleh tanya-tanya lagi Selamat pagi